Di depan ini baru masuk, masuk gerbang ya, tadi kan di halaman. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam istananya itu bayar tiket satu orang dewasa itu Rp3.000. Jadi kalau dua orang itu Rp6.000. Rp6.000. Kalau dikerupiakan sekitar Rp70.000. Rp70.000. Kebanyakan yang disini itu orang asing dari berbagai luar negeri, dari berbagai negara yang kesini itu. Kebanyakan sih dari Eropa yang saya lihat sih. Duh sebaris teman-teman lihat di itu ya. Kebanyakan orang asing yang pakai baju-baju handbok. Padahal mereka dulu yang jajah, tempat ini yang ngancurkan mereka. Tempat ini yang mereka ngancurkan tempat ini berkali-kali. Putrinya dikuduk juga terakhirnya. Fakta menarik ya, disini banyak turis Jepang. Padahal secara sejarah, secara sejarah ya, ini berdasarkan sejarah pada saat perang Jepang Korea itu. Pasukan Jepang itu beberapa kali menghancurkan istana Kewangbang Gyeongbokgung ya teman-teman. Beberapa kali dihancurkan sampai dibakar. Yang teman-teman kita lihat sekarang ini adalah bentuk hasil dari beberapa kali renovasi. Sekarang saya lagi ada di Uang Aru ya. Jadi tempat ini itu adalah tempat dari raja-raja dinasti Coson menerima tamu-tamu dari luar negeri. Jadi diterimanya itu disini disambut ya. Yang saya suka dari tempat ini adalah ketenangan yang saya dapat. Karena setelah saya coba duduk ya sendiri disini. Sendiri dalam artian merenung ya. Nggak ada orang lain maksudnya nggak ada gemar atau gimana. Saya duduk disini sambil melihat kitus persejarah ini. Dan juga danaunya, suara anginnya, suara burung. Dan yang harus saya akui ini memberikan ketenangan ya secara emosional dan secara batin sih. Jadi fight-nya itu bener-bener enak banget gitu. Buat mikir, buat merenung, buat ya. Bahasa Inggrisnya self-reflection lah ya. Kita merenungi diri sendiri gitu lah ya baratnya. Untuk memikirkan mungkin ya kalau dari dulu mungkin dari pihak-pihak raja itu ya. Memikirkan rencana atau strategi membangun pemerintahnya ke depan. Mungkin disini tempatnya karena suasananya itu enak banget gitu loh. Ditambah lagi ini kan dia tepat di depan gunung ya. Gunungnya saya lupa nama gunungnya apa ini. Cuma ini gunung. Jadi secara filosofis itu oke banget ya teman-teman. Jadi semua itu dibangun. Bukan cuma asal membangun gitu. Suma unsur-unsur dari berbagai hal pun disatukan ketika membangun sesuatu. Ya sama halnya dengan nenek goyang kita di Indonesia juga ya. Ketika kita hentak membangun sesuatu yang besar kan banyak hal yang perlu diperhitungkan. Bukan hanya asal membuat bangunan yang jadi. Kokil lah. Memang dari istana ini ya tempat yang paling saya suka. Tempat yang paling saya suka itu disini. Karena enak gitu adem. Suasananya bikin hati itu tenang gitu loh. Jadi bikin hati itu adem tenang gitu teman-teman ya. Mantap deh. Terima kasih telah menonton. 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 dan menonton. terima kasih telah 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 menonton. yang bagus di atas corak di atas bagusnya sepi hitungannya segini jepang padahal mereka dulu yang jajah tempat ini yang ngancurkan mereka tempat ini berkali-kali fakta menarik ya disini banyak turis jepang padahal secara sejarah secara sejarah ya secara sejarah ini berdasarkan sejarah pada saat perang jepang korea itu pasukan jepang itu beberapa kali menghancurkan istana kyongbokgung beberapa kali dihancurkan sampai dibakar yang teman kita lihat sekarang ini adalah bentuk hasil dari beberapa kali renovasi bahkan kalau saya nggak salah ya putri terakhir dari dinasti sojong itu kan disuruh keluar dari negara korea di asingkan pada saat pendudukan pemerintahan jepang di korea dan sekarang fast forward ke beberapa puluh tahun kemudian banyak turis-turis jepang yang kesini dan memakai baju tradisional korea lihat tau dari mana mereka orang jepang dari bahasanya ini mereka bilang sugai saya kan pencipta anime ya jadi suka tau bahasa jepang dikit-dikit nah yang kita lihat di depan ini adalah tempat dari raja kediaman raja sehingga sana raja ketika memerintah ketika mengumpulkan para ya penasehat-penasehat kerajaannya itu disana teman-teman kita ayo kesana ya nah situs yang ada di dalam ini juga masuk ke dalam warisan budaya nasional korea ya selamat menikmati ini saya datang disini pas di akhir musim panas ya karena kebanyakan peaknya itu peak di bulan musim panas itu di minggu lalu pas akhir bulan Juli karena udah masuk ke Agustus pertengahan itu malah udah banyak pabrik-pabrik di korea umumnya itu udah mulai bekerja kembali nah apa yang akan kita saksikan di depan ini adalah artefak bersejarah dari dinasti kerajaan Choson disini adalah tempat raja memberikan perintah sehingga sarannya disini teman-teman mungkin karena terlalu gelap ya jadi kita gak bisa terlalu melihat yang saya suka dari sini itu ya itu bentuk dari lukisan-lukisan yang ada di atapnya ini di atasnya ini menurut saya ini sangat cantik ya nah alhamdulillah raja raja korea memerintah dari sini habis dari sini kita akan menuju ke tempat kediaman sah raja tempat tidurnya tempat raja ya stay Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dari perawakannya sih oke terimu selamat menikmati selamat menikmati sepengah tahun saya turis itu tidak boleh naik ke situ karena itu juga merupakan warisan budaya nasional tapi kenapa mereka bisa masuk ini kan tempat jamuan raja disini ini tempat selamat menikmati 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 selamat menikmati